Halo permisa youtube semuanya apa kabarnya dimanapun anda berada masih bersama AJM 02 Oke di video kali ini kita mau membahas tentang pergerakan dari teknotuner ya dan baru-baru saja teknotuner telah selesai melakukan kunjungannya di negeri Thailand sana ya dan disini teknotuner membawa kabar baik buat dunia dragbag Indonesia ya khususnya buat teknotuner sendiri dan Ryan Mee selaku joki dari teknotuner sendiri ya dan umumnya buat dunia dragbag seluruh Indonesia ya agar lebih bisa menyemadani atau mengimbangi dari kemajuan dunia dragbag di Thailand Nah apakah kabar baiknya itu Mari kita simak videonya terlebih dahulu ya Indonesia Saya tidak tahu ini namanya sebuah laga atau menjadi sebuah perwakil yang baik di Indonesia, Thailand, teknologi tidak bersenai. Saya tidak menyangkanya, saya ingin beri sosial kelanjutan bagaimana kelanjutan untuk res selanjutnya, apalagi dengan style setelah kita belajar di sini. Kita itu memang ketinggalan jauh, karena yang paling utama adalah kita ketinggalan sitwit, di Thailand sitwit banyak sekali, sementara di Indonesia tidak ada, tapi di sini semua fasilitasnya, ada fasilitasnya, jadi membuat perkembangan dunia balap drapek di sini sangat tinggi sekali, dan kita juga merasa tertinggal. Dan saat ini kita berusaha untuk mengejar, tapi ada satu pendala bagaimana style, style di Indonesia itu tidak ada Superman, nah sementara di sini Superman, dari gigi 2 mereka sudah bisa Superman, 2, 3, 4, 5, 6, dan dalam waktu satu bulan ini tidak mungkin juga sih rasanya, tidak mungkin juga rasanya kita menggunakan atau membiasakan diri dengan orang yang sudah berdamping 30 bulan, tahun mungkin, Kita bisa di support satu orang dari Mr. Keef, 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 Mr. Keef. C-W-A Kancelaburi Oke, jadi kita sudah di support frame Untuk membiasakan Agar M.E. bisa berlatih Superman, stand Superman Karena mereka juga tahu bahwa frame yang kita Biasa pakai itu tidak mendukung Untuk stand Superman Jadi, gue gak tau nestingong apa Nah, selain itu The best Gue bingung Gak cuma kasih Cuma frame yang dikasih sama M.E. skif Itu dia men-support Men-sponsori penginapan Hotel Penginapan untuk di Burira Untuk kita semua Satu team teknotoner yang Akan berhanding datang ke Taiwan Menyikuti event dari NGO Nanti 25 Desember Gue gak tau gue mesti ngomong apa Cuma bisa bilang Cie bagi duo, cie bagi duo Jangan, kalau misalnya ini nanti diproduksi di Indonesia Kasih dia pa Wishing Ya, maaf, 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 maaf Nah, itu adalah Wealth Beale Wealth Beale in Indonesia Eh, tidak Jadi, aku akan band Band Embodal, menerang kemu Ya Nah, dari Indonesia Oke Oke Oke, oke. Jadi permasalahannya adalah sekarang kita ngedilinkan jarak tentang style pengendara, style mengendara, style mengendara, style mengendara joki. Karena di Indonesia kita tahu kita nggak ada style superman, tapi di sini sekarang superman itu dibutuhkan karena untuk hiburan, hiburan, seperti itu, dan juga pastinya untuk mempertanjang waktu. Nah, karena Pak Kepi Desain ini akhirnya kita bernegosiasi di MEPF-nya. Kita bernegosiasi dan kita sudah ada tiga kesepakatan. Jadi 402 meter dengan superman dari gigi 5 itu akan 600 kilometer, superman dari gigi 6 itu akan main 1 kilometer. Dan jawaban kita akan ditunggu sampai tanggal 20 November 2022. Jadi satu bulan sebelum eventnya NGU yang akan disenggara-kan tanggal 23.35. Jadi selama tiga hari, 23, 24, 25. Buat mereka semua, buat penggemari harian ME146, buat penggemari teknotuner, pokoknya kalian juga boleh nonton. Dan the people Indonesia want to watching it, it's possible? Welcome. Welcome. Tuh, warna-warni-warni ini buat teman-teman semua, mereka semua yang mau datang, mau nonton langsung, setara langsung, kalian juga bisa datang ke sini. Nah, berikut tadi adalah informasi yang diberikan dari teknotuner sendiri. Bahwasannya, untuk ke depannya, rangka yang diberikan oleh Hernan Tamburi kepada teknotuner akan diproduksi di Indonesia. Jadi, untuk mempermudah gaya atau style superman. Jadi, mudah-mudahan ini terrealisasikan oleh teknotuner ya. Dan saya mewakili untuk dunia dragbag Indonesia, terima kasih banyak buat teknotuner dan Rian Mihi. Sudah melakukan langkah-langkah tersebut ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Tunggu next uploadan selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!